Perjumpaan untuk terakhir kalinya, ketika jantungmu berhenti, tidak perlu dicemaskan. Jangan perdulikan jasadmu yang akan hancur karena orang-orang lain atau sanak keluargamu yang akan melaksanakan kewajiban mereka yaitu 1. Melucuti pakaianmu 2. Memandikanmu 3. Meriasmu 4. Menggalikan lubang lahatmu dan menyiapkan tempat kremasimu 5. Mengeluarkanmu dari rumahmu 6. Memanggulmu di atas pundak-pundak mereka 7. Mengantarkanmu ke tempat tinggalmu yang baru yaitu kuburan, atau kremasimu dalam sejam dan engkau telah menjadi debu 8. Orang-orang akan berdatangan merawat dan mengurus jenazahmu, bahkan banyak yang meninggalkan pekerjaannya demi untuk penguburanmu atau kremasimu 9. Perabotan-perabotanmu akan segera diurus dan berpindah tangan seperti 9. Kunci-kunci kendaraan, rumah, tas, buku-buku, handphone, sepatu dan pakaianmu 10. Pabila keluargamu baik mereka menyedekahkannya agar bermanfaat untukmu 11. Yakinlah bahwa dunia tidak sedih karena kematianmu 12. Alam semesta tidak berduka atas kepergianmu 12. Segala sesuatu akan berjalan seperti biasa dan tidak berubah dengan perpisahanmu 13. Perekonomian akan terus berputar 14. Pekerjaanmu akan digantikan orang lain 14. Hartamu akan pindah tangan secara halal kepada ahli waris 15. Yang pertama lepas darimu adalah namamu 15. Saat anda meninggal dunia, orang-orang akan bertanya 16. Dimana mayatnya? 16. Mereka tidak memanggilmu dengan namamu 17. Namamu tinggal kenangan belaka 17. Ketika mereka akan mendoakanmu di tempat ibadah, mereka bilang 18. Bawa sini jenazahnya 18. Mereka tidak menyebutkan namamu 19. Betapa cepat namamu hilang berlalu 19. Karena itu, jangan tertipu oleh kehormatan dan kelebihan grup teman-temanmu 20. Jangan terperdaya oleh kedudukan dan keturunanmu 21. Jangan melekat oleh harta kekayaan dan kenamaanmu 21. Jangan sombong karena itu hanya pinjaman sementara 22. Alangkah sepelanya dunia ini 23. Dan betapa besar apa yang akan kita hadapi 23. Kesedihan orang atas kepergianmu ada tiga macam 24. 1. Orang yang mengenalmu sepintas akan mengatakan kasihan 24. Teman dan sahabatmu akan bersedih beberapa saat atau beberapa hari 25. Kemudian mereka kembali pada rutinitas dan canda tawa mereka 25. Kesedihan mendalam di rumah hanya sesaat 26. Keluargamu akan bersedih sepekan, 1-2 bulan atau hingga 1 tahun 26. Kemudian mereka akan meletakkanmu dalam album kenangan 27. Demikianlah kisahmu di antara manusia telah berakhir 28. Anda hanya tinggal di album kenangan 28. Kisahmu yang sebenarnya baru dimulai bersama sesuatu yang nyata 29. Yaitu 30. Alam kemahasunyian 31. Saat itu telah lepas darimu yaitu 31. Kecantikan atau ketampanan 32. Harta 33. Kesehatan 34. Anak 35. Rumah 36. Istri atau suami 36. Pertanyaannya sekarang adalah 37. Apa yang telah Anda siapkan untuk hari akhirmu? 38. Apa Anda rela dan ikhlas 39. Bekerja keras 40. Banting tulang mencari uang 39. Dan mengumpulkan semua yang tidak bisa Anda bawa 39. Setelah Anda meninggalkan dunia ini 40. Apakah Anda sadar untuk mendapatkannya? 40. Anda masih harus menanggung karmanya yaitu dosa perbuatan 41. Karena berlawanan dengan hati nurani 41. Ini adalah kenyataan hidup yang perlu Anda renungkan 41. Berubahlah dari tidak sama sekali 42. Berubahlah dari tidak sama sekali 43. Berubah dari tidak sama sekali